Intro Intro Halo selamat sore saya JustDubKovers Jumpa lagi bersama saya Yoda Dan sore hari ini karena ini hari 5 dan besok sudah weekend Kita kayaknya buat makanan yang bisa banget dipraktekin di rumah Karena anak-anak sedang di rumah Kita bisa membuatnya juga bareng dan ini juga bisa menjadi salah satu modal usaha Nah kita akan membuat yang namanya Telur gulung mie langsung saja kita kena di bahan-bahannya Yang pertama salsa lovers Kita membutuhkan 100 gram mie bulat yang sudah kita rebus Kemudian 5 buah sosis 4 buah telur 1 sendok makan tepung terigu 4 sendok makan air 1,5 sendok teh garam 1,8 sendok teh merica bubuk 50 gram mayonnaise Dan 2 sendok makan salat sangga Terakhir kita juga membutuhkan element untuk satu seperti ini Oke salsa lovers langsung saja kita buat Nah kita disini menggunakan mie bulat contohnya adalah seperti ini Karena jika salsa lovers menemukan mie di pasar Itu teksturnya ada yang bulat dan juga ada yang pipi Kita disini menggunakan yang bulat Dan salsa lovers juga jangan lupa ketika proses perebusan Salsa lovers tidak perlu menambahkan minyak ataupun bumbu Karena nanti kita akan tambahkan sendiri ya salsa lovers Seperti itu Kalau misalnya salsa lovers tambahkan minyak Ketika digurung dia akan mempersulit prosesnya Nah ini bisa langsung saja kita bumbuin dengan garam dan juga merica Setelah itu kita bisa aduk-aduk Diusahakan kita jangan memutus si mie tersebut ya Jadi ini memang kita harus menguraikan Tapi jangan sampai kita putus Karena kita membutuhkan mie yang panjang untuk menggulung sosisnya nanti Nah yaudah selain pakai mie telur Kita pakai mie apa lagi sih? Untuk selain mie telur Kita bisa menggunakan yang namanya bibur Salsa lovers Jadi itu juga bisa diganti Terus juga kita bisa menggunakan spagi itu loh Salsa lovers Oh ya salsa lovers jangan lupa aslinya Kita mau tahu nih nonton Instagram dan Facebooknya saja yang sedap itu dari mana aja sih Ini lo pas banget Mika Udah ada banyak yang aksa nih dari temen-temen ini Kayak sini halo kakak Dari Arumi Linda Putri halo Halo selamat sore Ada juga dari Hidha Fahri halo Halo selamat sore Ada juga dari Eris Nah halo kak Ayuda Halo selamat sore Nah salsa lovers Disini kita menggunakan sosis sapi ya Untuk saiznya sendiri salsa lovers Bebas loh Untuk menggunakan saiz yang seperti apa Kita disini menggunakan yang medium size Kalau misalnya salsa lovers mau mengganti yang besar Itu juga bisa silakan Dan kalau misalnya mau ganti jadi sosis ayam Ataupun yang dari ikan Itu juga oke Nah ini juga bisa menjadi bekel nih untuk anak-anak kita Karena kan kita gak tahu nih anak-anak kita Di sekolah itu jadinya apa aja Jadi kita bisa kontrol makanan apa yang mereka konsumsi Dengan cara kita bisa buat di rumah Oke Nah ini ada yang nanya nih kak dari Alex Sa Alex masak apa sih kak Kita harinya lagi buat yang namanya Sosis gulung Oke Ini gak ada yang absen dari Hidha Fahri Sidoar Halo selamat sore Sidoariko Nah disini kita langsung aja Kita barukan ini Seperti ini Seperti ini Kita harus cari bagian yang panjangnya ya Jadi memang dia saiznya besar ya Ini bisa banget nih buat bekalnya saiznya lofas Ya ini memang kita tidak menggunakan handball terlebih dahulu Karena pastinya kan ini masih ada proses pemasakan lagi Terus juga kalau misalnya kita menggunakan handball Terus nanti minyaknya udah licin untuk ketegangnya Kak minyak itu boleh pakai minyak lain deh nih kak Bisa kok untuk minyaknya sendiri ini opsional aja sosok otos Ini bisa boleh pakai teh ini Kita sudah ditanyain boleh pakai minyak nih Pak Yoda ya Betul Kalinannya juga nih kak dari Kan sama pertamanya Goli Dewi Kak Dekar Kak Tila Bisa tanya itu minyak pakai minyak apa ya kak? Kita disini menggunakan mie telur tapi yang bentuknya dia bulat Halo Jakarta Halo Jakarta Oke nah saat saya selesai Memang kita membutuhkan teksturnya yang lengket agar dia bisa meletak baik dengan sosisnya Jadi kalau bisa lengket seperti ini bisa menjadi masalah ya saat saya selesai Kemudian untuk bentuknya sendiri Kan ini hari ini kita tusuk seperti sate ya Seseologers bisa memodifikasi bentuknya Kita potong seperti bunga Setelah itu kita bisa celupkan nanti dia bentuknya akan seperti cumi-cumi Simpel ya keliatannya nih kata apel-apel nih katanya Pak Yoda Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih Selamat menikmati Selamat menikmati